Sepertinya saya mengenal banyak wajahnya anak-anak ya. Apakah kita pernah berjumpa? Iya. Apakah kalian tinggalnya di Papua? Iya. Iya, iya. Selamat pagi semuanya. Hari ini. Hari ini kalian merayakan pascah ya. Iya. Menyenangkan ya. Tadi pagi, tadi pagi, oh kenalkan dulu nama saya Rudy. Harusnya panjangnya gini, Rudy. Tapi sama anaknya Kak Rudy diganti namanya menjadi Rudy GB. Rudy ganteng banget. Jadi kalau kalian mau panggil saya, panggilnya Kak Ganteng. Kalau panggilnya Kak Rudy gak didengerin, panggilnya Kak Ganteng. Kenapa Kak Ganteng? Soalnya jempol saya ganteng. Hari ini lihat wajah kalian senteng sekali ya. Kita tepuk tangan dulu itu Tuhan Yesus. Nah, apakah kalian bawa alkitab? Oke, thank you. Siapin dulu alkitabnya sebelum kita berdoa dan kita mulai. Mari kita berdoa dulu supaya Tuhan kasih kita kekuatan untuk mengerti rekaungan. Mari kita berdoa. Kalian mau berdoa pakai rupa tangan boleh. Anak saya kalau berdoa, yang laki-laki nomor dua suka pakai pegang pipi. Kalau anak saya nomor tiga suka masukkan jempolnya. Makanya masih bayi dua bulan. Kalian mau berdoanya pakai cara apapun. Yang paling penting bukan tangannya, bukan matanya, bukan rambutnya, bukan kepalanya. Tapi yang paling penting apa? Karena hatinya sayang Tuhan Yesus. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Bicaralah pada kami. Meskipun kami masih kecil. Seperti Samuel yang masih kecil. Tuhan mau bicara. Hari ini, bicaralah pada kami. Supaya kami mengerti bahwa Tuhan Yesus sayang buangat kepada kami. Dan kami mau hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang victoria. Tentang kenangan. Semua orang-orang ngomong. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ada. Ada aturannya. Aturannya adalah begini. Setiap kali kalian ketawa, ketawanya gak boleh lama-lama. Kalau lama-lama ceritanya tambah panjang ya. Setuju gak? Setuju. 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 Tentang kenangan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah siap. Sudah siap. Hari ini kita mau bicara mengenai victoria. Coba kalian lihat. Itu adalah gambar Bapak Gaten. Tapi Bapak Gaten hari ini wajahnya mirip sekali dengan tanaman, tumbuhan. Kelihatan yang kecil tapi tambah lama, tambah besar. Nah hari ini kita mau belajar tentang, coba baca sama-sama judulnya. Victory in Jesus. Buka Alkitab dulu deh. Buka dulu. Matius 28 ayat yang ke-6. Kalau sudah buka kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat 6. Satu. Ada yang belum? 28 ayat 6. Laus-lausnya kayaknya perlu baca ini. Matius 28 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sekarang Kak Rudy mau dipotong dikit kalimatnya. Supaya kalian lebih paham. Kita baca sama-sama yang di depan sekarang ya. Satu. Dua. Tiga. Yesus tidak ada di dalam kubur lagi. Dia kemana? Yesus telah takit. Coba sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Yesus tidak ada di dalam kubur lagi. Kenapa? Yesus sudah. Coba kita potong sedikit-sedikit. Coba satu. Dua. Dua. Tiga. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Saya hapus sedikit lagi. Satu. Dua. Tiga. Yesus tidak ada di dalam kubur. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Kita hapus semuanya sekarang. Satu. Dua. Tiga. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur lagi. Yesus sudah bangkit. Nah, hari ini kita mau bicara tentang ini. Kalau kalian cari Tuhan Yesus di dalam kubur lagi, enggak ada. Hari pertama, semua orang sedih. Semua orang waktu lihat kubur, orang tahu Tuhan Yesus ada di dalam situ. Hari kedua, waktu orang datang ke kubur, kuburnya masih tertutup. Yesus masih di dalam situ. Tapi pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, semua orang kaget. Batu besar yang beratnya 200 kilo, itu bisa dipindahin. Lalu kuburnya kosong. Alkitab. Hah? Kuburnya kosong. Kenapa kosong? Karena Alkitab bilang, Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Dia sudah ada di tunjungan plasa. Dia sudah bangkit dan dia suka tinggal di dekatmu. Di dekat rumahmu. Kalian tahu enggak? Anaknya Kak Udi suka berdoa begini. Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mau punya rumah, boleh datang ke rumahku. Rumahku kecil, tapi Tuhan Yesus boleh tinggal di mana saja. Kalau Tuhan Yesus mau pinjam mainanku, boleh. Kalau Tuhan Yesus mau pinjam kepedaku, boleh. Tuhan Yesus mau pinjam celanaku, tapi celanaku ada bolongnya. Mau enggak? Waktu kecil berdoanya begitu. Kalian tahu Tuhan Yesus tidak ada dalam kubur lagi. Sekarang kita enggak sedih. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Nah, kita mau tes ya. Bangkit itu artinya apa ya? Coba kita lihat. Ini adalah tanaman namanya tanaman ganteng. Tanaman ganteng pertama kecil banget, lalu tambah lama, tambah besar, tambah lama, tambah besar, tambah lama, tambah besar. Bukan cuma tambah besar, tapi tambah ganteng. Kalau kumis cuma separuh, enggak bagus, kita kasih kumis lagi. Tapi kayaknya masih belum tumbuh. Ada lagi alisnya tumbuh. Ada lagi hidungnya tumbuh. Ada lagi rambutnya tumbuh. Kayaknya kurang banyak tumbuh lagi. Stop dulu. Pak Ruri mau tes. Apalagi yang kurang ya, hidungnya udah tumbuh, kumisnya tumbuh, rambutnya tumbuh. Matanya, matanya oke. Tapi ada yang lebih penting. Tunggu. Kakinya. Pambah lama, tambah kuat. Tapi yang dimaksud adalah, coba kalian lihat. Ya, siapa yang ngomong itu? Pintar sekali, kalian pintar. Tepi tangan buat mereka itu, pinter, 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 pinter. Hatinya tumbuh, tapi hati kayak gini, enggak cukup. Coba lihat, ih, hatinya kecil. Orang yang hatinya kecil itu pelit. Mikir, mikirnya dirinya sendiri, egois. Kalau gitu kita besarin ya, bilang, hati, jadilah besar. Satu, dua, tiga. Hati. Kita cukup? Enggak, masih kecil. Kalau masih kecil, enggak bisa sayang orang lain, enggak bisa sayang Tuhan. Kita bilang hati. Hati, jadilah besar. Sudah cukup? Belum. Hati, jadilah besar. Sudah cukup? Belum. Hati, jadilah besar. Sudah cukup? Belum. Hati, jadilah besar. Belum. Hati, jadilah besar. Sudah cukup banyaknya. Belum. Makasih, jadilah besar. Hati, jadilah besar. Kalian tahu? Anak-anak-anak badannya tambah besar. Tapi hatinya tambah kecil Kalau Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus mau bikin hati kita tambah besar Supaya apa? Supaya kita bisa selalu Tuhan Yesus Hati yang ada Tuhan Yesusnya Akan seperti gini nih Hati yang ada Tuhan Yesusnya Di dalam hati kita Masuh banyak buahnya Anda ingat enggak buah roh kudus apa? Kasih, sungka cinta, Tanah sejarah, kesabaran, Kelamah lembutan, Penguasaan diri, sayang adik, Sayang kakak, sayang mama, Sayang bapak, rajin belajar Tiba-tiba banyak sekali Buahnya eh sebentar Hari ini Bapak Ganteng mau pura-pura Jadi petani Kalau kita mau nanam buah Sepertinya kita perlu apa ya Sebentar Kita mau nanam buah Kita perlu apa ya Sebentar Saya tak pikir dulu Tak pikir dulu Sampai ada gambar Sampai ada gambar lampunya Tiba-tiba dapat izin Ting Kalau ada lagunya Tidak ada yang bilang ting gitu ya Ting Olah-olah Belum Saya dapat izin Untuk menanam buah-buahan Saya perlu Ijin Saya perlu Perlu ini Alat Perlu tanah Perlu biji Perlu biji Perlu biji Saya tidak akan dibantuin Perlu biji Lalu apa? Perlu tanah Tanahnya Tanahnya Wah kalau bijinya bagus Tanahnya bagus Eh bijinya bagus Alatnya lengkap Tapi kalau tanahnya salah Kalau tanahnya salah Kalau di tanah Tanah selain kan Tidak perlu tanah yang Berlumur lagi Harus banyak Sangganya Oh begitu Berarti kita Kita ganti judulnya Terima kasih Kita lanjut ya Nah Karena kita perlu tanah yang subur Kita mesti cari tahu Tanah yang mana yang paling cocok Di dalam pintu ini Di dalam pintu ini ada Tanah yang subur Kurang subur Tidak subur Berbahaya Yang subur Yang gak subur Yang kurang subur Yang bahaya Jangan salah pilih Jual Jual Ingat Kalau yang berbahaya itu Warnanya Hintang Nomor berapa? Satu Hitam 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 Semua Tiga 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 Hitam Oh Tentang Warnanya lain Yang numpah Coba ya kita putus lagi Kalian tahu gak yang mana? Apa? Kalian tahu sih? Kalian tahu sih Sudah dibuka Kita lihat satu-satu yang tanahnya ada yang gak subur Ada yang berbahaya Dan yang warna hitam Itu yang berbahaya Ternyata bukan cuma satu yang berbahaya Tapi cuma ada satu yang bagus Kalau begitu kita gak boleh salah pilih nih Coba kita tes ya Kita masuk pintu nomor satu dulu Kira-kira nomor satu itu ada apa? Sebentar saya masuk Pintu nomor satu Ada sebuah tanah Kan kita lagi nyari tanah yang bagus nih Ada sebuah tanah Kelihatannya keren banget tanahnya ya Tapi Tapi Tanahnya ada respalnya Ada jalannya Vroom 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 Tanah itu dipakai balapan Vroom Coba kita lempar Eh ini tanah yang oke gak ya? Coba kalian siapin tanganmu Kak Rudy mau lemparin biji buat kalian Tangap 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 Sekarang kita lemparin ke dalam ya Satu jualnya pak Wuh Bicinya Ada Bicinya ada Tapi diatasnya tanah Ih tanahnya keras sih Tiba-tiba Waktu bijinya lagi mau tumbuh Nggak datang bukan diatasnya Tanahnya keras Lalu dateng lah Lalu gue ini bilang ini Aku makan saja Tidak Tidak Lalu dia bilang Terlalu keras Terlalu keras Kayak batu Dan kalau kaya batu Tanamannya Dia nggak bisa tumbuh Kalau nggak bisa tumbuh Nggak ada puahnya Gimana caranya Ih ternyata Alkitab bilang Shhh Alkitab bilang hati yang kaya begini Itu mirip dengan hati yang kaya batu Hati yang keras Apa itu hati yang keras? Kalau Tuhan Yesus mau bantui Dateng Tidak bisa masuk Terlalu keras Jadi kalian tau Yang hati yang keras kayak gini loh Dikasih tau mama Tidak mau Dikasih tau kakak Tidak mau Dikasih tau kucing Tidak mau Tidak mau Tidak mau Pokoknya tidak mau terus Suruh mandi Tidak mau Suruh makan Tidak mau Suruh minum air Tidak mau Suruh minum Suruh makan piano Baru mandi Suruh Suruh Jadi orang ini Hatinya keras selalu bilang Tidak mau Eh ada gak yang kaya gitu? Kalau ada yang kaya gitu Harinya Tidak bisa ikut buahnya Eh Kalau gitu kita tes yang nomor dua Eh Tapi nomor dua juga gelat Tapi ya hitam ya Gelat itu bahaya Kalau gelat Berarti ada lampunya di dalam Coba kita lihat Yang kedua Saya masuk ya Satu dua tiga Ternyata yang kedua ini Tanahnya oke nih Untuk nanam buah nih Tapi banyak batunya Bisa tunggu Bisa tunggu mungkin Coba kita lempar lagi Ini Ambil semua bijinya Kita lempar sama-sama ya Satu dua tiga empat Kita kasih air dulu biar tunggu Waktu dikasih air lama-lama dia tunggu Lalu kemudian datenglah temannya dan bilang Hei aku adalah matahari yang lucu Dan aku ingin membantu temanku supaya dia bisa tunggu Dan itu aku ingin memberikan dia Macahaya Sinar matahari Tapi cahaya sinar matahari ku Zaman terlalu panas Hanya dua ratus derajat saja Bosong menurut derajat Tiga puluh derajat saja Tuh tut 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 Lalu kemudian Tanamanya bilang Hei terima kasih ya Kamu memberi aku cahaya yang terang Dan sekarang aku bisa Menikmati hangatnya bapak hari Tapi kok Tambah lama tambah panas Aduh Aduh Panasan nih Coba diturunkan lagi dikit Oh iya dua puluh lima Dua puluh lima derajat Tajim Aduh masih panas Aduh Aduh masih tambah lama tambah panas Aduh Padanku tambah lama tambah kering nih Aduh Tambah lama tambah hitam nih Aduh Aduh kering nih Aduh Aduh Laju loh Mati Lalu kemudian temannya bilang Aku sudah salah Tadi terlalu panas Temen ini gak tahan Eh ternyata Ada juga tanah yang ada batunya Kalau tanamannya tumbuh gak kuat Kalau dikasih matahari dikit Mati Itu kayak apa ya Kayak anak yang hatinya kayak gini Hatinya banyak batunya Apa itu batunya Eh anak yang banyak hatinya banyak batunya Itu kalau disuruh pilih Selalu pilih yang salah Pilih makanan yang sehat Atau makanan yang enak Pilihnya yang mana Pilih yang enak Pilih yang enak Padahal yang enak sering bikin sakit Kalian tau kalau makan yang enak seringkali bikin sakit Pilih sayur Atau pilih burger Sayur Sayurnya masih baru Sayurnya masih baru Burgernya udah 2 tahun Pilih yang enak Nah hati yang kayak gini Tuh Tuhan kalau mau bantu gak bisa sampai dalem Kenapa gak bisa sampai dalem Karena banyak batunya Coba lihat anak-anaknya kayak gini Kalau disuruh pilih Disuruh pilih yang salah Disuruh pilih main game Main gamenya yang gak bagus Kalau main game aduh Rebutan Pukul-pukulan Isi main gamenya kasar-kasaran Sedih Nomor 2 Kurang oke Kalau gitu kita cari nomor 3 Tapi tadi waktu kita buka pintunya Dalamnya juga gelap ya Berarti gak ada lampunya Kita coba masuk ya 1 2 3 Di dalam sini ada tanah nih Pasti ini cukup oke nih Cukup oke Tapi coba lihat tanahnya Banyak curi Curinya Coba kita lemparin Ini bijinya Tangkap Lemparin ya 1 2 3 Asik ini Pasti tunggu Pasti tunggu Lagi kita tunggu Kita tunggu Satu Dua sampai tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Tiga Waktu kita lagi nunggu dia tumbuh Tiba-tiba datenglah temen lain Temen lain Temen lainnya bilangin Hei Kenalkan Aku temen baru Aku temen baru Katanya orang aku kayak pacmen Tapi enggak Lihat Wajahku hitam Dan aku tidak berbahaya Berteman yuk Lalu kemudian bijinya bilangin Iya ya Dia kayaknya gak berbahaya Kita berteman aja Lalu kemudian pak petaninya kasih air Satu dua tiga Itu air atau angin Air Satu dua tiga Waktu dikasih air Tiba-tiba Tunggulah bijinya Wah Berhasil dikali ini Bukan Tapi waktu dikasih air Yang ditunggu bukan cuma bijinya Tapi yang ditunggu juga temen barunya Lalu temen barunya bilang Waduh Tapi giginya cuma satu Jangan takut Eh dua 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 atau satu Dua Jangan takut Lalu temennya bilangin Hei Aku temen yang baik Jangan takut Kalo kamu tumbuh Aku juga akan takut Lalu kemudian dikasih air lagi Tunggu Oke nih Pasti jadi tanaman subur Dan banyak buahnya nih Tapi dia gak tau Di seberahnya juga Melayu Tadi kan pertama gak apa-apa Kecil melada giginya Karena pas sekarang tumbuh giginya Dangan-dangan ini yang apa nih Itu duri Aduh Lalu kemudian ditanamin lagi Gak apa-apa Siram lagi Aku tidak bayang Aku suka berteman sama anak-anak Tapi aku berteman bukan pake didi kaya begini Aku berteman dengan mereka Aku berubah bentukku Jadi video game yang gak baik Aku kalo berteman sama anak-anak Muka aku tak ganti Gantinya dengan apa Dengan film kartun yang buruk-buruk Gak apa-apa Jangan bakut Sebab aku cuma bisa menembak Tidak 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 Lebih besar Lalu yang hitam ditangipu bilang gini Heii Tidak Aku akan mendekati mu Dan akan salak-mamamu Selama-lamanya Sabi makan Sedang JUST Tidak Kita mau kaup Itu mati Dia akan tinggal Ada buahnya gak Jangan Ada Orang yang kayak gini adalah orang katanya Alkitab Orang yang hatinya banyak durinya Ngomongnya kasar Marah, marah Alisnya suka nyambung Kalau marah keluar asapnya Siapa yang papa mamanya suka keluar asap kepalanya Itu berarti suka gosok Bila papa mamanya gak boleh sering-sering keluar asap Nanti gosok hidupnya Coba lihat kalau Tuhan Yesus mau nolongin anak-anak yang banyak durinya Akhirnya Tuhan Yesus badannya luka Sama seperti kalau Kak Rugi pernah nolong anaknya Kak Rugi Kak Rugi sama keluarganya melayani di desa di Papua Di sana banyak binatang buas Satu hari ada binatang seperti kadal besar sekali ngejar anak-anak lalu Bukan komodo, kalau komodo diambil terus dijual Bukan seperti kadal besar ngejarik anaknya Kak Rugi Anaknya Kak Rugi teriak-teriak lalu papanya dateng Heran Setelah papanya dateng, papanya juga ikut kabur sama-sama Kalian tau, waktu kadal dikabur tiba-tiba ada orang Papua dateng Bapak jangan takut, lalu orangnya keadalnya mendekat bahasa satu-satu sekali Lalu anak Bapak itu lompat, tutupin mulutnya Lalu dibawa pulang dan bilang, Bapak sekarang kita makan Bapak-bapak Bapak Bakan Anaknya Kak Rugi ketakutan Kak Rugi juga ketakutan Tapi yang gak banyak, tidak ketakutan malah dibakar Bapak ini sebuah penolongan anak-anak yang hatinya kayak gini Oh ini badannya luka, karena lena luka, kena burung Anak-anak kayak gini nih, gaya gini Berkelahi, pukul, marah, kasar Jangan ya, hatinya gak bisa tumbuh buahnya Kalau gitu kita masuk ke tempat, ah tempat ini tempat yang terang Kalau tempat yang terang pasti di dalamnya ada lampunya Kita bilang Tuhan adalah lampu dunia Terang dunia Jangan takut, kalau ada Tuhan Yesus Tidak ada gelap Kita masuk ya, satu, dua, tiga Ini disini Kita lemparin, satu, dua, tiga Kita sirami, satu, dua, tiga Dia mulai tumbuh, dia mulai tumbuh, dia mulai tumbuh Kenapa? Karena tanahnya subur Kita bilang tanah ini, tanah yang paling oke Sekarang dari tanah ini muncul buah-buah Sekarang kalian mau tanya Kalian sukanya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat? Tuhan Kalian sukanya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor tiga Yang mana? Nomor empat Tapi ada, ada berita gawat Kita kan sukanya nomor empat Tapi berita gawatnya begini Alkitab bilang tidak ada anak Tidak ada lause, tidak ada papa nama Yang hatinya nomor empat Semuanya nomor satu, nomor dua, nomor tiga Kenapa? Karena Alkitab bilang semua manusia sudah berdosa Berdosa itu gawat Berdosa itu menakutkan Kita lihat Orang yang hatinya keras Tidak bisa Orang yang hatinya banyak batunya Aduh Orang yang banyak durinya Bikin lupa Tuhan Yesus Ada muridnya kak Nanti bilang Kenapa orang kayak gini yang gak dinyat keras Kayak gini gak dipuang Tidak ya Kenapa kok Tuhan masih sayang ya Meskipun kita jahat, kita kasar, kita keras Kenapa kok Tuhan tetap sayang ya Karena Tuhan Yesus tidak bisa tidak sayang Alkitab bilang manusia dan Tuhan saling sayang Pada awalnya Tuhan bisa peluk-peluk anak-anak Tapi kemudian coba kalian lihat Dosa itu bikin manusia Dan Tuhan terpisah Dan di tengah-tengahnya Tuhan bisa peluk orang manusia dengan baik Tapi sekarang coba lihat Karena dosa Manusia gak bisa lagi datang sama Tuhan dan Tuhan setibuannya Orang yang berdosa ini kayak begini Kelihatannya gembira Tapi sebenarnya situ hatinya Wajahnya ngurung Wajahnya ngurung bener sekali Tapi kan di dunia cuma ada 4 orang berdosa kan Ya semua Coba Coba kalian bisa hitung Ada berapa orang berdosa? 1,2,3 Coba Coba Ayun cepat hitung itu Masa kalian maambila itu Kanini tumangpa Coba itu 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 Coba Coba Itu Coba Oh Sebentar Sebentar Kita pernah bilang Karena Karena semua orang berdosa Berarti ada 7,4 miliar orang berdosa Banyak banget Dosanya bikin hati Tuhan sedih banget Kenapa sedih? Karena Tuhan tahu dosa Bikin manusia kalau maunya berapa dijatuh? Kalau mau nyebram pasti jatuh Dan kalau jatuhnya Begitu sampai di bawah Di sana gak ada Tuhan lagi Tempatnya menakutkan dan orang cuma nangis Alkitab bilang tempat itu namanya Tempat dihubung hukuman Semua orang nangis Tolong Tolong Tapi gak bisa ditolong lagi Kenapa? Karena sudah di dalam Tapi sebelum di dalam Tuhan Yesus lihat dari surga dan bilang Gak boleh Semua orang Semua anak-anak Gak boleh jatuh ke dalam api Aku harus menolong Tapi tolongnya pakai apa? Karena dunianya kotor dan berdosa Lalu Tuhan bilang ini Aku akan turun ke bumi Malaikatnya bilang Tuhan di bumi itu hanya anak-anak jahat Anak-anak kasar Papa mama kasar Jangan turun Nanti bahaya Tidak Lalu kemudian Tuhan Yesus lepas mangkotanya Tuhan jangan dilepasin Lalu baju rajanya Tuhan dilepasin Tuhan jangan turun Tuhan senang kalau saya tidak turun Semua anak-anak Semua losu-losu Akan jatuh ke api Lalu kemudian Tuhan janji kecil Senang sekali dia senyumur maju setelah I love to sing Lalu kemudian Tuhan janji kecil Waktu natal dia turun ke bumi Dia turun ke bumi Lalu umurnya waktu dia sampai di bumi Tidak punya tempat tinggal Anaknya Kak Rudy yang pertama namanya Helen Umurnya 11 tahun Itu pernah Helen itu berhenti saya Di gaungnya Yuna ini saya pernah lihat Itu yang main love Senyumnya banyak sekali juga Saya tadi mau ngomong apa Helen itu pernah nangis Waktu acara natal Dia bilang ini pak Anaknya Kak Rudy namanya Helen Itu kulitnya agak light Wartanya kulitnya hitam Karena iya namanya dimulai dari Helen Keller We always call her Helen Keller Karena satu hari dia pengen jadi dokter Apa hubungannya ya kan Helen Keller ke dokter Lalu kemudian dia bilang ini pak Boleh engga kalau waktu Tuhan Yesus dicambuk itu Karena kan sakit Boleh engga kalau ada orang Yang mau bantuin Tuhan Yesus Jadi kalau Tuhan Yesus dicambuk Iya langsung ada dateng Biar aku saja Lalu ada anak-anak lagi Biar aku cukak Aku saja Aku saja Lalu waktu Kak Rudy denger itu Tiba-tiba Kak Rudy ingat Bisa Tapi Tuhan Yesus harus mati Dan kita ga bisa ganti Tuhan Yesus mati Kalau dicambuk mungkin bisa Karena ada temannya Kak Rudy Melayani di Rusia Misionaris di Rusia Kalian tau misionaris Orang yang pergi memberitakan Injil Di Rusia Matanya ditonjok Sama orang jahat Sampai buta Matanya satu Tapi dia bilang Waktu matanya buta Lapa-lapa Kan Tuhan Yesus lebih menderita Tuhan Yesus di bawah Beliat Seperti binatang liar Diikat tangannya Disiapkan papunya Lalu kemudian dikasih makhota Kalian tau makhota ini Diambil dari tanaman Namanya Spina Christi Jadi kalau kalian nanti Ada yang suka Lihat di Google Coba cari Spina Christi Spina Christi itu Pokoknya besar sekali Tapi diambil Batarnya Yang paling tajam Lalu kemudian bikin makhota Ditusukkan ke Tuhan Yesus Lalu darahnya tambah lama Tambah banyak Darahnya tambah lama Tambah banyak Kenapa ya Lalu dikasih tau Yesus Tuhan Yesus mati Di kayu salib Dan darahnya itu Dipakai untuk ini Mengapa Yesus Dulu dari surga Untuk menolong Anak-anak semua Waktu Tuhan Yesus datang Dia jalan keliling Lalu tanya Siapa yang mau aku tolong Siapa yang mau aku tolong Ada yang bilang Ada yang bilang Ada yang Tapi Tuhan Yesus bilang Siapa saja yang mau Yang paling jahat pun boleh Lalu ada orang di Alkitab Namanya Sakyus Tau ceritanya? Tau Kalian tau ceritanya Tentang orang yang disalitkan Di segelahnya Tuhan Yesus Tau? Tau Wih itu orang jahat banget Kayak gini hatinya Tetapi dia bilang Ini Tuhan Aku mau ditolong Soalnya kalau aku Nanti tolong Aku bisa jatuh Dalam api Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang Jangan takut Tapi dia mati Di kayu salib Waktu dia mati Darahnya tambah lama Tambah banyak Tambah lama Tambah banyak Untuk apa? Darah ini dipakai Untuk bersihkan hati Kembali lihat Darah ini dipakai Untuk bersihkan hati Ulang ya Darah ini dipakai Untuk bersihkan hati Tapi kalau bersihkan hati Itu enggak bisa Cuma bersihkan hati Tuhan Yesus bilang Mau enggak Kalau kamu dibantu Dibersihkan hatinya Tapi kamu juga hidupnya Enggak boleh sembarangan lagi Iya ya Tuhan Aku enggak mau sembarangan lagi Aku mau buat yang ini Yang seperti batu-batu Main game sembarangan Nonton sembarangan Aku enggak mau lagi Atau gini Aku enggak mau yang duri-duri Aku enggak mau marah-marah Kalau orang marah sama aku Aku senyum sama dia Coba ya Kalian tes ya Kak Rudy pernah ajarin Anaknya Kak Rudy Kalau anak-anak lagi dimarahi Mama Kamu enggak boleh gini Lalu kalian senyum sama Mama Mama itu tidak jadi marah lama-lama Kak Rudy praktekan sama anaknya Kak Rudy Anaknya Kak Rudy lagi dimarahi sama Mamanya Itu main bola di dalam rumah Pilihnya jatuh Retak Melanggar aturan Anaknya Kak Rudy Anaknya Anaknya Namanya lagi marah disenyum-senyumnya Lalu namanya enggak jadi marah lama-lama Sudah Ayo kita berisik beresin sama-sama Akhirnya Perinya diberesin Tapi abis itu sudah main bola di rumah Main bola di kamar Lalu kemudian masih ada jalan yang keras Seperti batu Kita mau-mau yang ini lalu kemudian sebatu kita Lalu lihat hati kita berubah Waktu hati kita mulai berubah Karena Tuhan Yesus Coba kalian lihat Yesus Sedangkan Waktu dia mati di kayu salib Jadi cepatkan Supaya Waktu dia mati Kita bisa lewat Aku bisa lewat Ulang ya Aku bisa lewat Ulang ya Satu dua tiga Aku bisa lewat Ulang ya Aku bisa lewat Kenceng dikit Satu dua tiga Aku bisa lewat Kurang kenceng lagi Satu dua tiga Aku bisa lewat Salah test Berarti test Ngomong coba Satu dua tiga Aku bisa lewat Ulang satu dua tiga Aku bisa lewat Tidak akan jatuh Kekat Tidak akan jatuh 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 Pak oke Aku bisa lewat Tuhan Yesus mati, waktu kita meraihkan pasca kita ingat Tuhan Yesus mati di kayu salat lalu dia bangun, dia bangkit, lalu kita semuanya berani bilang gini, nanti kalau aku sudah mati, aku gak jatuh ke sana lho, aku naik ke atas itu, ke rumahnya Tuhan, lalu ngapain di rumahnya Tuhan? Katanya anaknya Karudin, kita mau pesta sama Tuhan, Tuhan Yesus suka bikin pate, ayam goreng, nasi goreng, mungkin juga Karudin gak tau karena anaknya gak suka tanya, Pak di surga ini tuh ada makanan apa aja Pak? Karudin gak tau, tapi yang pasti di surga sana tempat itu paling asik, Karudin ingin tutup ceritanya hari ini tentang sebuah cerita ya, kenapa Yesus? Karudin mati di kayu saling untuk kita Sebentar ya, Karudin cerita ya, satu hari ada sebuah cerita tentang seorang raja dan raja ini punya seekor burung kesayangan warna merah, kemana-mana dibawa, waktu tidur tidurnya sama raja, waktu mandi dimandingin, waktu makan dikasih makan, waktu dingin dikasih serimut, Waktu lapar dikasih makanan, waktu haus dikasih minuman, waktu capek digaruk, dipijit-pijit, disayang sama raja, satu hari burung ini terbang keluar dan burung ini bilang, wah ternyata tinggal di istana itu membosankan sekali ya, masa tiap hari kalau saya lapar dikasih makan? Oh ya sekali-sekali kalau saya lagi lapar dikasih minum, ya benar, kalau aku kedinginan ya, dikasih jaket, padahal sekali-sekali kalau aku kedinginan ya, dia ajak renang, ya tambah parah, lalu dia bilang, bosan tinggal di istana, aku mau tinggal di luar sana, Kalau begitu aku akan pergi menghadap raja, dan memberitahu dia, aku, burung menggatang, akan pergi Kalau dia pergi menghadap raja, dan dia kata, jam, jam, jam Sekarang aku mau pergi, dan aku sudah bosan tinggal di sini Raja bilang, nyaman, kalau kamu pergi ke luar disana bahaya, ada banyak minatang puas, nanti kamu bisa dimakan Tidak! Aku gak mau, disimul lagi jam, namanya! Tidak! Nama.. Tidak! Namanya! Jendlah, semuanya dia ajak yang sedia sekali, dia nangis, lalu burungnya pelan-pelan bertunggung Lalu dia kabun, dia pergi keluar, dan dia bilang, aku bebas Aaaaaaaaaaaaaaa Tapi Ini belum bebas nih Kenapa ya, soalnya di ujung sana Ada prajuritnya raja Disana ada prajuritnya raja Disana ada prajuritnya raja Pasti raja tau kok sembunyinya dimana Kalau gitu aku harus bawa anak Soalnya kalau apa tentang merah Raja pasti tau Mas aku sembunyinya dibawa kolong terus Eh kalian kok sembunyi-sembunyi Bawa kolong tempat tidur, eh sekarang gak ada kolong tempat tidur Lalu kemudian dia pergi ke 3 Maret Lalu beli cat buruk Di cat 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 Tapi kayaknya raja masih tau nih Pergi lagi ke Alpha Maret Beli yang kuning Tapi kayaknya raja masih tau soalnya mulutku masih merah Kalau gitu aku pergi ke Tujuan Plaza Beli cat mulut Lalu dia bilang Sekarang aku sudah berubah Tadi aku merah Sekarang aku kuning Dan agak kotor Ya hidup kotor Hidup kotor Padahal Tuhan Saya papa mama kan mau kita rapi bersih Kita sukanya kotor Padahal papa itu bisa sakit Lalu dia bilang eh Kalau begitu aku coba dulu Aku terbang ke istana Kalau aku diusir Berarti yes Aku berhasil Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa aku adalah burung Punya raja Lalu dia terbang Ya pergi ke istana Nah di istana itu Permahasurinya lagi masak nasi goreng Masak permahasuri masak nasi goreng Masak permahasuri masak nasi goreng Yang masak kan biasanya raja Masak, masak, masak Masak, masak, masak Masak, masak sendiri Waktu lagi masak tiba-tiba burungnya datang Lalu burungnya bilang Masak kamu Lalu permahasurinya bilang Hei kamu burung punya siapa Pergi Jangan mau ngambil nasi gorengku ya Lalu burungnya diusir Waktu dia diusir Waktu mau diusir dia bilang Hore Aku diusir Aku senangnya Aku diusir Aku sedari Istana Raja Hatiku gembira Waktu aku diusir Aku diusir Lalu dia terbang Aku gembira Tapi mungkin masih ada yang tau Lalu dia ingat di sampingnya Prajurit Lalu prajurit nusir dia lagi Lalu dia gembira Lalu nyanyi lagi Aduh senangnya Aku diusir Ada gak yang senang kalau diusir Dari sekolah misalnya Kamu pulang sekarang Aku sedih Kalau diusir gak enak Lalu dia gembira dia terbang Nah satu hari waktu raja Raja keluar dari kamarnya Karena sedih Dia bilang aku ingin ngomong Sama burung kesayanganku Tapi raja Kemudian prajuritnya bilang Raja Burungnya sudah gak ada Hah? Gak ada? Kita harus cari sampai ketemu Saya sayang sama burung itu Lalu datanglah Penasehannya raja Jenggotnya panjang sampai lantai Itu buat nyambu-nyapu juga Jenggotnya panjang Dia bilang Luas raja Kita gak usah nyari burung itu Nanti saya kasih raja Seratus burung yang sama Paja bilang Aduh sayang burung itu Kita mesti cari sampai ketemu Prajurit siap Siapkan seratus ribu pasukan Siapkan semua kereta perang kita Siapkan senjata paling canggih kita Ketabel Siapkan semua yang paling bagus Emas, uang Bawa semuanya Kalau perlu bawa istana Dicabut Tapi Pernah yang suruh Biar di rumah Tinggalnya di tenda Lalu Mereka Kita cari burung Sampai ketemu Oh ini mereka Nyari-nyari Setahun gak ketemu Dua tahun Tiga tahun Tiga tahun Tiga puluh tahun Waktu setelah Tiga puluh tahun Raja sudah tambah tua Tiba-tiba raja yang kagian Hah? Ada bulu Dan bulu itu Bulu warna Abu-abu Raja yang nambil Lalu Menasihatnya raja yang jebotin sampai di lantai Itu juga Raja Itu Punya raja itu Warnanya merah Itulah warnanya kuning Raja Eh bukan kuning Itu namanya Apa itu? Apa itu? Biru Biru Abu-abu Shhh Ini bukan punya raja Tidak Lalu raja ambil Ya cium maunya Bener ini bulu-bulu Kesayanganku Cari Kita ikuti Jejak-jejaknya Akhirnya jalan ngikutin jejaknya Ketemu lagi jejak yang baru Warnanya kuning Perajurnya bilang raja Bukan raja Burungnya warna kuning Bukan kuning Merah Selamat raja dicium Bener ini bulu-bulu Aku tahu baunya Soalnya aku yang mandi tiap hari Aku yang melahirkan dia Sampai Sampai Akhirnya mereka mengikuti Jejak Lalu sampai di depan Sebuah gua Lalu Perajurnya bilang raja Raja sungguhan mau masuk Di dalam gua itu Itu bahaya loh raja Kita nggak tahu Di dalam sana ada atas Kita mesti cari Sampai dapat Kita mesti cari Sampai dapat Di dalam gua itu Mereka mulai dekat Lalu ada suara Tolong 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 Ruang raja Raja Lalu kemudian aja itu Suara Suara aku dengar suara itu Kita masuk Tidak raja Kami takut Akhirnya rajanya masuk sendiri Dengan prajurinnya Waktu masuk ke dalam Raja Lijman Itu buru-buru Itu buru kesayanganku Sudah nggak punya rambut Dipukul yang mau dimakan Lalu waktu raja jadi Kita berhasil Kita bawa pulang burung ini Waktu mau diambil Tiba-tiba ada suara Seperti begini Raja itu makanan malangku Tidak ini burung kesayanganku Itu makan malangku Burungku makananku Burungku makananku Burungku makananku Lai top-top gini raja Raja mau burung ini Bener aku sayang sama burung ini Saya kasih burung yang lain mau raja Enggak burung ini Kalau begitu Saya punya cara Gini raja Gigi saya ini masih bahan ini raja ya Saya bisa makan semuanya Teman lu raja saya bisa makan Tapi begini Tapi begini saya tidak memakan apa-apa Saya hanya ingin tahu raja Mau bayar berapa Untuk ambil burung ini Semua giginya Berapa Semua giginya Semua giginya Lalu raja bilang Berapa harganya saya akan bayar Lalu serigalanya bilang Berapa Begini saja raja Saya akan sediakan sebuah Sebuah Timbangan Satu tempat saya akan taruh burung itu Nah satu kosong Nanti raja boleh taruh Apa saja disini Kalau timbangannya Lebih berat jadi gini Raja boleh bawa pulang burung itu Tapi benda-benda itu akan jadi punya aku Setuju? Setuju Prajurit Siapkan emas kita Emasnya satu truk Banyak sekali Truk mainan kecil dulu Lalu kemudian Emasnya ditaruh di atas Raja bilang pasti berhasil Waktu dinaikkan di atas timbangan Timbangannya gak bergerak Rajanya gak bergerak Gak apa-apa Ambil semua uang kita Uangnya dimasukkan Gak bergerak Ambil istana kita Sabuk istananya Gak bergerak Gak bergerak Lalu Raja bilang Prajurit Mana prajurit Prajurit Ternyata udah kabur Tinggal dia sendirian Prajuritnya takut Lalu raja Si kalanya bilang Masih ada lagi raja Kalau tidak saya akan makan Burung ini Dan barang-barang itu akan jadi penjasa saya Kan saya akan diri Gigi palsu Lalu raja bilang tidak Aku masih punya Lalu pelan-pelan raja ambil makrotanya Hah? Raja Kalau kasih makrotanya Raja Raja Makin raja lagi Gak apa-apa Kalau dia ambil makrotanya dia taruh di timbangan Tapi timbangannya gak bergerak Serikalanya ketawa Raja yang sedih Lalu raja yang ambil Kemudian saya masih punya Dia ambil pedang yang manusia Lalu dia mulai Aku masih punya Lalu dia potong tangannya yang sebelah Waktu dia potong tangannya Dia taruh tangannya berdarah Banyak sekali Aduh dia kesakitan Kesakitan Tapi timbangannya gak bergerak Lalu serikalannya masih ada lagi Lalu raja ambil pedangnya lagi yang sudah ada darahnya Motongin kakinya Lalu ditaruh di atas Waktu ditaruh di atas Gak bergerak timbangannya Timbangannya Tapi yang berikutnya juga gak bergerak Lalu Tuhan Lalu kemudian dalam kesakitan Rajanya bilang gini Boleh gak aku taruh badanku di atas timbangan Lalu dia jalan pelan-pelan Dia manjat ke atas timbangan Dan dia taruh badannya di atas timbangan Waktu dia taruh badannya di atas timbangan Timbangannya gak bergerak Lalu rajanya lihat Udah berdarah semua Darahnya banyak sekali Lalu kemudian rajanya pelan-pelan lihat ke sebelah sana Lalu lihat burung itu dan bilang Ini burung kecil Aku sayang padamu Aku mati Supaya kamu hidup I love you Lalu kemudian rajanya tutup matanya pelan-pelan Darahnya buruannya Terbalik seluruh badannya Dia tutup matanya Dia tutup matanya Dia tutup matanya Tidak terjadi apa-apa Pertamanya Tiba-tiba bergerak Amu lebih besar Tidak terjadi apa Lalu tiba-tiba timbangan itu berpindah Lalu serigalanya heran Dia lihat kepada burung itu Burung Kamu bodoh sekali Itu raja bersayang nama kamu Tapi kamu begitu Sekarang burung pergi Saya tidak mau kamu disini Pergi Burungnya bilang Tapi raja kuda mati Pergi Lalu burungnya jalan pelan-pelan Pula-pula sampe nangis, rajaku udah mati, dia lihat ke rajanya, rajanya udah mati, kemudian dia jalan keluar dari gua, dia jalan pergi ke rumah, dia pengen kembali ke istana, tapi dia tau di istana udah gak ada rajanya, dia jalan satu hari, dia pingsan, karena dia kangen sama rajanya, rajanya kok baik, aku burungnya gak baik, tapi rajaku baik, hari kedua dia jalan, dia pingsan lagi, Waktu dia bangun, hari ketiga, masih pagi-pagi loh, masih jam 4 pagi, dia jalan gelap-gelap, dia mau pergi ke istana, waktu dia sampe di dekat istana, dia kaget, di depan istana, ada seseorang yang tangannya gini, burungnya kamu, itu siapa manggil-manggil aku dari istana, di dekatin, di dekatin, di dekatin, tombol lembut, tombol lembut, tombol lembut, tombol lembut, tombol lembut, itu raja, itu raja, aku kaget, 3 hari jalan, raja ku kan sudah mati, sekarang kau diada di depan istana, Lalu rajanya bilang, pulanglah Burung kecil Aku sudah mati Tiga hari yang lalu Tapi sekarang aku bangun lagi, aku hidup Tapi sekarang aku mau ajak kamu Ke istana lagi Maukah kamu jadi burungku lagi Lalu burungnya bilang Nangis-nangis Di bawah begitu Akhirnya burung ini pulang Lalu cerita ini, cerita raja ini mirip Ceritanya apa? Tentang Tuhan Yesus Yesus datang ke dunia Dia tahu anak-anak hatinya kotor Maka dia datang mati di kayu salik Supaya yang kotor menjadi versi Anak-anak Kemudian supaya Dia tinggalkan makotanya di surga Ya buka jubahnya Supaya dia bisa mati Sekarang tadi mau tes Kalian sekarang mau yang mana? Dulu yang empat kan gak bisa Sekarang yang satu Dicoret Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita Nomor dua Dicoret Nomor tiga Dicoret Yang asli adalah sekarang kita yang nomor empat Kalian lihat Bojohnya Ada berapa nih? Mencet ya? Jadi banyak Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus datangnya musik Terakhir yang lembut lagunya Lagu Lagu Tuhan Yesus tapi lagunya pake piano aja bisa Tuhan Yesus Coba kalian lihat tangan ini Tangan ini bilang begini Anak-anak ini pasca Apa yang kau beri padaku? Aku sudah beri tanganku Aku sudah beri hidupku Sekarang apa yang kau mau beri padaku? Kamu kalau suruh mencet Suka mencet yang warna apa? Injilat Injilat Ini kamu berjanji Untuk jadi anak Tuhan yang setia Mau? Kak Ruby ingin tutup dengan sebuah cerita terakhir Musik dimainkan dengan lembut 10,000 Anak-anak Ini adalah muridnya Anaknya temannya Kak Ruby Satu hari dia mau pulang tahun Dia gembira Sekarang dia mau pulang tahun Karena dia udah papanya udah janji Akan berikan dia hadiah spesial Sekarang dia udah remaja Satu hari waktu dia sedang Bila Pak Aku sudah bikin buku loh Pak Bukunya itu adalah daftar hadiah Yang aku pengenkan Waktu aku ulang tahun Playstation yang paling baru Buku komik yang paling baru Semuanya yang baru-baru Ini Pak Aku pengen kalau ulang tahun Lalu papanya lihat Kamu coba pikir lagi Papanya itu pelayan Papanya itu arsitek Yang bikin-bikin rumah Lalu kemudian Waktu dia masuk ke dalam kamar Dia marah-marah Papa udah janji Tapi kok papa ngomong Mengasih aku mainan yang baru Waktu dia taruh bukunya Duh tiba-tiba jatuh foto Foto itu foto yang dia dapat Pada waktu Jeremy dapat pada waktu Dia ikut sekolah minggu Dan di sekolah minggu Ada misionaris dari Papua Datang lalu cerita Kepada anak-anak Lalu kemudian Jeremy waktu lihat foto Itu dia tiba-tiba Lihat dia tempelek Di meja belajarnya Satu hari Air matanya keluar Karena misionaris bilang Anak-anak Papua itu Perutnya besar Karena mereka kurang gisih Anak-anak kalau kalian pergi Ke sana Ada anak-anak Yang umurnya 6 tahun Tapi gak bisa jalan Karena gak pernah makan Ada anak yang Makannya 3 hari Satu hari Kalau kita makannya 3 kali Sehari kan Kalau mereka makannya 3 hari Baru makan sekali Anaknya Kak Rudy Kak Rudy kan mengambil Anak Papua Satu namanya Helen Helen pernah bilang Anaknya Kak Rudy pernah bilang Dulu Pak Kalau gak ada makanan Dia makannya rumput dan daun Kalau gak ada makanan Perunduk Kendut sekali Seperti orang berusaha Isinya banyak sekali cairan Lalu kemudian Jeremy waktu lihat Lalu bilang Pak Aku gak mau hadiah deh Nggak jadi hadiah Tapi aku mau minta satu pak Apa Apa anak Aku mau minta Bapak bikin sekolah Buat anak-anak Di desa Di Papua yang jauh Yang anaknya kulitnya hitam Dan rambutnya keliling Ini anak-anak Yang disana Kalau Kak Rudy melayani mereka Banyak yang pakai baju Dulu Kak Rudy pernah bawa Satu pesawat Kecil Isinya baju Semuanya Karena mereka Mereka mempunyai baju Ada yang punya baju Tapi mereka punya satu baju Gak pernah ganti Kalau mereka ganti Diajari cuci baju Habis itu kemana-mana Terlanjang Karena gak punya baju lagi Lalu kemudian Jeremy kemudian Nyita tolong Papanya pergi Lalu mereka terbang Ke pendalaman Ke desa Papua Lalu papanya mulai lihat Papanya mulai gambar-gambar Gambar-gambar Gitu-gitu Eh papanya bikin rumah Untuk setekat Dan anak-anak disana Selanjutnya adalah Ketika mereka dikasih buku Belakang gembira sekali Dan akhirnya tekatnya sekarang Sudah bisa dipakai Untuk anak-anak Ini anak-anak yang belajar Sikat gigi Karena mereka tidak pernah tahu Sikat gigi Mereka gak pernah punya sisir Mereka gak pernah punya sepatu Waktu satu hari Tadi aku dikasih hajian sepatu Untuk mereka Gue gak senang sekali Tidur bawa sepatu Mami bawa sepatu Tapi disuruh pakai Kenapa gak mau Kenapa gak mau Karena mereka takut Sepatunya rusak Jadi kalau kemana-mana Gak pakai sepatu Sepatunya dibawa Datang pakai sepatu ya Iya pakai sepatu Ini kaki Sepatunya Karena takut Sepatunya rusak Jeremy ayah Minta papanya Selalu kemudian Mainan ayunan Di rumahnya Disuruh cabut Papanya bilang Gak usah dicabut Dibelikannya Tapi sekarang Anak-anak itu punya Sekolah sendiri Anak-anak kalian tahu Tuhan Yesus datang ke dunia Mati untuk kita Bukan supaya Hati kita jadi kecil Apa itu hati kecil? Hatinya yang mikirin Dirinya sendiri Makan sendiri Kalau kalian lagi di mobil ya Kalau tiba-tiba Ada anak-anak jalanan Kalian lagi makan Ingat Bukain kacanya Kasih Kamu akan jadi anak Tuhan Yang jadi Berkat Itu yang disebutkan Victory In Christ Kita menang Karena Tuhan Yesus Menang Apakah di antara kalian Kalau disuruh ini Oh iya Sekarang saya mau tanya terakhir Kalian kalau disuruh pilih Pilih yang mana Pencet warna Hijau Saya ingin hidup Seperti Yesus yang baik Atau yang merah Saya ingin hidup Sembarangan Pilih yang mana Anak-anak Semua-semua yang kenceng Saya pencet Saya pencet Warna hijau Satu saja Mari kita berdoa Sama-sama Kalian mau berdoa Boleh angkat tangan Boleh Boleh taruh disini Boleh Boleh disini Boleh Kita berdoa ya Tuhan Yesus yang baik Kalian boleh ikut Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk firman Tuhan Yesus Sudah tidak ada Di dalam kubur Tuhan Yesus Sudah bangkit Kami semua Anak-anak Dan lause-lause Bersuka Kami mau janji Hidup Menyenangkan hati Tuhan Hidup Seperti Tuhan Yesus Tidak egois Tidak kasar Tidak marah-marah Tapi jadi anak Tuhan Yang lain Terima kasih Tuhan Hatiku Subur Tumbuhlah Buah-buah Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kita sebut amin Sepuluh kali Amin 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 Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus